Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Arizi26 Hari ini gue akan mereview sebuah aplikasi pinjaman online penipuan yang bernama Wmobi Panduan Kredit kenapa kok gue bilang ini penipuan ini adalah pinjaman online penipu dimana nanti ketika selesai mengajukan pinjaman kalian akan diminta untuk menghubungi pelayanan langganan itu nanti dialihkan ke whatsapp dan disini gue akan membacakan perjanjian pinjaman disini tertulis biaya penanganan yang berlaku jadi ketika kalian mengajukan pinjaman kalian diminta untuk mentransfer uang terlebih dahulu dan disini juga dia mengatakan ada auto debit atau pemotongan otomatis dari nomor rekening kita yang kita isi ini bohong semua gak ada pinjaman online yang bisa melakukan auto debit pemotongan otomatis tanpa persetujuan kita guys ya jadi kalau mau auto debit kita harus setuju dulu biaya pemprosesan dan biaya terkait akan dibebankan sebelum pinjaman dicairkan nah ini ya jadi ingat guys ya pinjaman online yang asli itu gak akan minta kalian transfer uang duluan guys apapun alasannya karena kita logisnya gini deh guys kita ini minjem duit ya kita nerima duit gitu loh bukan malah ngirim kalau kita yang ngirim duit berarti kebalik dan ini biaya yang mereka minta ini bukan biaya awal guys nanti akan ada biaya-biaya yang lainnya sekali aja kalian transfer duit nanti akan diminta untuk transfer terus sementara pinjaman yang kalian ajukan gak akan pernah masuk ke rekening kalian jadi saran gue hati-hati ingat guys ya pinjaman online yang asli itu gak akan minta kalian membayar uang duluan apapun alasannya mau untuk jaminan lah untuk biaya pemprosesan lah untuk biaya asuransi lah biaya salah rekening lah dan lain-lain itu gak ada guys jadi kalau ngajukan pinjaman pinjaman disetujui kalian tinggal menunggu pencairan uang jadi jangan sampai uangnya belum masuk ke rekening kita belum cair nih belum kita terima kita sudah transfer uang duluan itu salah fatal guys dan semua data-data yang gue masukkan disini tadi palsu ya palsu guys gak ada yang benar konik segala macem gue palsukan itu oke sekian aja informasi dari gue semoga bisa bermanfaat gue akhiri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh